Hai orang zaman dulu saya Rahayu enggak kalau di film-film yang pakai baju-banyu ngejelana bandet gitu Mas Oh sekarang ya itu Infoci yang menghadap arti banyak Oh lepas ini ada lubangnya Mas ah iya destak iya jadi kalau menurut gembul daerah sini nih ini ada portalnya semacam gerbang sini gede banget dan energi itu sampai ke arah pintu depan jadi depan sini ada ini loh agak aneh juga sebenarnya disini angin terasa gede tapi nggak sampai dalam bener Oh sini ada makam di depan semuanya apa Ayo Masa dulu hai 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 Assalamualaikum Rahayu jalannya serem ya maksudnya iya bisinya apanya rimbun banget bener-bener rimbun ke yang kapan hari kayak gini sium masa laut bukannya sini kapan hari tuh ha hai 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 Oh Assalamualaikum warahayu Shagam Abang Wati Oh iya udah sumur Oh iya loh ada sumur sebelah sini ya iya untung siang pernah kesini ya iya iya ini kita lagi explore di gudang kita peluang peluang gede gudang ini masih di kota batu juga ini dulu sering buat usaha disini beberapa kali terganti usaha juga Assalamualaikum kayak gini kondisinya ini kelelawar apa burung walet ya banyak yang menurut info juga kan emang udah lama ya enggak ditempatin ya Iya udah bertahun-tahun ini Hai nyatapnya hancur ya itu udah lubang tuh Iya kek Hai nyatapnya ah ah parah ini itu ada pintu itu apa pintu kemana itu keluar ya Iya kayaknya bisa tembus ini ya ndak bisa dibuka kembul gimana ada sesuatu ya di sini saya emang ada sosok tapi mereka cuma ya diem sih di sini sini apa berjajar itu apa banyak Mas disini kayak Assalamualaikum orang zaman dulu sih kayak Rahayu kayak kalau di film-film yang pakai baju bajunya penuh jelana pendek gitu loh Mas jadi kayak apa ya bajunya tuh enggak ada kancingnya cuman pakai baju iya baju itu cuman anu ndak 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 berlengan tuh berlengan berlengan panjang Coba enggak di kancing kayak telanjang dada gitu lho buku-bukain warnanya warna coklat-coklat kayak ya kayak kalau di film-film tiang Oh ya hampir mirip seperti itu cahayanya bikin anu terletak terang lagi enggak apa-apa dan mereka pakai celana pendek semua itu berjajar semua disini menghadap ke arah kita enggak ada yang bisa diajak komunikasi semua enggak ada sih kalau yang di di sini cuma cuma ngeliatin sih cuman apa ya ekspresi wajah mereka itu kayak kayak orang bingung ngeliatin ngunceng bu lelawar lelawar jadi kayak kayak apa ya kayak mau tanya tapi takut takut ya kayak gitulah kayak pingin ngucapin sesuatu tapi enggak tahu kalau coba diajak komunikasi bisa sebenernya sih dari tadi sih udah berusaha diajak komunikasi cuma mereka nyanyi nggak kayaknya nggak bisa diajak komunikasi enggak bisa ya enggak tahu mereka takut apa atau gimana kurang tahu juga ya ini kacau hati-hati lho ya iya coba sorot bagian sini mas permisi dan sewu kalau dari innya masih kuat lho ya dari pilarnya pilar-pilarnya iya sih hati-hati mas ya jangan masuk kayaknya kayaknya serem di atasnya ini takutnya robo ya ya takutnya robo itu udah patah semua itu atas itu kita lanjut dulu lanjut dulu yuk assalamualaikum rahayu klon won hari ini kayak ini om ya kayak dulu memang jalan ini di bawah ini iya tinggi tapi ini jalan nih bol oh iya ini jalan nih dan sewu permisi dan sewu blot mana mas ada aksesi oh bisa sih kita lompat situ ada agak turun kok oh ini enak kok om jalan sih tuh kayaknya jalan iya rahayu waspada atas juga loh mas jangan coba di bawah nih kita ngeliatnya iya iya atas juga penting nih ini rimbun banget sekali teman-teman iya soalnya kondisinya udah kayak gini klon won assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh iya cinti oh iya cinti udah kayak gini teman-teman rimbun ya ini rimbun parah kalau kayak gini ini tiangnya udah jebol semua ya ini iya ini bekas apa ya yang depan itu ya orang kotak gini ya coba kita lihat yang sini bentar ya ini kayak pondok ya sebenernya mirip ya iya sih mungkin buat naru batu atau pasir dulunya mungkin tadi kita dari sini tuh ya iya atas lain ya bukan ini ya bukan oh iya sih ya ini assalamualaikum insya ibu itu ya mas yang katanya rumah itu itu yang tadi ya oh iya kita di atasnya sini ini yang bawah iya itu di sana ini ini sungai lumayan gede teman-teman di bawah sana iya belakangnya situ gede sih ini bener-bener rimbun banget udah parah rimbunnya ini udah bertahun-tahun terbengkalai nya gembul gimana banyak sih mas bener-bener banyak sosok tapi nggak tahu ya susah di pacak komunikasi sih mereka cuma mereka itu kayak ngelilingin kita semuanya semuanya bahkan di depan-depan sini banyak banget nih cuma kalau yang di bagian sini sih nggak kelihatan begitu jelas ya mereka cuma kayak ya kayak tadi hampir kayak tadi cuma berdiri 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 cuma aku ngeliatnya hitam-hitam gitu aja sih hmm energinya? ya lumayan sih kalau yang bagian sini kayaknya lebih kuadar yang di dalam sih oh mereka sih kayaknya apa ya yang aku rasain sih lebih apa ya menekan gembul laman ya sejauh ini masih amanah bisa masih bisa lanjut disini juga ada sosok nih gede banget nih di mana? ini depan sini oke dia berdiri disini menghadap ke arah kita juga nggak komunikasi apa-apa? nggak ada apa-apa? ngomong apa-apa? nggak ada sih ya cuma dari semua yang yang aku lihat ini mereka melihatnya ke arah kita semua nggak ada yang mendekat satupun? nggak ada kalau yang mendekat nggak ada cepat lanjut aja dulu ya nanti nggak tahu kalau mereka bisa komunikasi ya kita coba Mwensaw Rahayu Assalamualaikum ada sebuah sini ini depan kayu nih tadi sih nggak ada waktu aku sorot yang tadi sekarang ini ada poji yang menghadap ke arah kita nih lepas ini ada lubang nih mas gak ada yang komunikasi sama sekali mas masih belum kita coba lanjut aja dulu ya oke lanjut dulu ya kita coba explore bangunannya dulu atau area di tempat ini ya teman-teman ini gede banget tempatnya hati-hati tapi ya ini soalnya atapnya oh ini pintu udah jalan raya ya ini yang pintu satu ini bagian masih bagian atas ini berarti masih panjang ke bawahnya ini yang lubang itu loh ini rumah loh ini ini yang gerbang iya itu yang gerbang itu loh iya coba kita masuk sini dan saya abu permisi Assalamualaikum kulon wun rahayu ini digembok ya udah ini ya gemboknya ini begasi apa ya menurut info ini kan ada om Yose yang pernah tanya-tanya begas apa sih sebenarnya peternakan sapi setelah peternakan sapi ayam peternakan ayam oh itu jadi berbeda ya om ya jadi setelah peternakan sapi gak sukses ganti ayam terus ganti lagi tukuh bangunan itu terakhir udah udah gak ada terakhir teman ada kasih buat sarang walet oh sarang walet sarang walet yang tinggi oh yang kelelawar tadi banyak kelelawar tadi ya itu gede loh teman-teman tadi kemarin cerita awalnya tanah ini dulu jaman dulunya itu bekas belanda lah iya bekas bekas jaman belanda lah ya ini maaf ya teman-teman kita semua pada ngerokok soalnya ini nyamuknya nyamuknya banyak banget banyak banget biar kita gak gitu digigit nyamuk oh berarti gerbang ini langsung jalan raya tadi jalan raya udah ini gak bisa sama sekali coba dilihat gembokin soalnya akses kita keluar ya susah wah ini mantap kalau gemboknya ini gembok zaman dulu kayak gini nih gembok kuat nih iya iya sih ya emang bekas tempat apa ya buat toko bangunan ini setelah toko bangunan ya ditinggalin gitu aja ya kayak gitu setelah itu udah belum pernah buat usaha lagi kalau disini pul gimana disini sih lebih tenang menurutku cuma ada sosok sosok sih enggak sosok enggak cuma di bagian sini kayak apa ya ada energi iya tapi enggak bukan energi yang biasa aku lihat kayak jalan-jalan itu enggak dia stuck iya iya hampir punya upaya iya sepertarankan hampir seberapa ini selebar dinding selebar dinding lu gak tau biasanya kalau bentuk-bentuk yang sekolah itu dia kayak gerah di bu tapi ini kayak gini ya kayak lampu gitu kan jadi biasa lagi yang baru ini aku melihat yang kayak begini biasanya kan banyakmu kalau apa kalau sesuatu kalau sesuatu kalau yang mau permisi apa yang lanjut di depannya Anggai eh depannya Manol iya lanjut dulu lanjut-lanjut Assalamualaikum Kulonwon Rahayu Sakung Dumadi ini paling penting nih atas nih iya kita cek dulu takutnya binatang ya binatang liar ini rimbun parah ini teman-teman ini stop 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 ada pergerakan tadi oke adik 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 tapi oke sepak ini me- wu-u-u-w-u khusus ini kemudian Oh iya kita enggak boleh tuh jangan turun kalian lihat nggak apa barusan ini gerak ini tadi enggak sih aku enggak fokus ke situ aku mau ke situ tadi loh kok dia berapa enggak kamu pegang dari kayu itu belum belum megang ini ini yang akar depan ini kalau masih enggak lihat apa-apa sih takutnya kan itu tadi binatang bukan memang ya Om ya benek bismillahirrahman Assalamualaikum Rahayu Kulon Woon ini yang waktu kita iya rencana masuknya di sini ada kalau kerbangnya sih di sini mas Oh ada sekarang ada sekarang cuma dulu kita akan waktu itu kayak aku kan ada di sini ya adanya di sini ya pas buka gerbang ya di situ ternyata di sini di situ seberapa ya kayak gerbang inilah seukuran segini cuma energi energi yang dia pancar pancarnya itu gede mas sampai ke sini Oh apa aman kalau kita ke situ aman jadi kalau menurut gembul daerah sini nih ini ada portalnya semacam gerbang itu sini gede banget dan energi itu sampai ke arah pintu depan sini jadi depan sini ada pintu gerbang ini kita mau coba nyebrang kesana ya ini rimbun banget ya kondisinya seperti ini 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 pasti turun ini boleh kalau menurut enggak atau enggak enggak kayaknya kayaknya enggak rata-rata manol mau manol bisa harusnya tadi kayu di bawah 0 iya ya awas lebih tapi pelan-pelan ya uh uler bisa segede nih lu awas-awas-awas Iya ya lihat ulet bulu bisa segede itu gede banget ini Oh iya Hai diwasnol angkai manol hati-hati Hai seteliti di badan-badan nanti kita pulang harus selesai soalnya kalau ngeliat ulet bulu ini gemuk banget lulet bulu sih balik badan Hai aman ya jemblok balik badan assalamualaikum Rahayu sagung domati Hai pulau nuwun Oh pantas masuk ini bangunan nih ini yang tadi yang Oh yang di sana ya jadi cuma kayak Hai gubuk ya nah abang enggak apa-apa kurang tahu ya tapi ruangan kosong sih kayaknya sih emang di kunci sini ya ini handle pintunya juga enggak ada enggak ada ya bisa kelihatan kosong ya tapi ada kayak ada ruangan lagi ya dalam ya ruangan-ruangan kayak gitu kayaknya ada pintu belakang ya itu mau ke situ boleh aman aman semacam berpengnya di sini ke belakang sana lurus Oh kayak kayak apa ya kayak pipa gitu istilahnya memanjang gitu iya tapi enggak enggak bulat kalau kotak yang menyerupai pintu berbang lah itu panjang sampai belakang enggak tahu itu tembus kemana enggak kurang tahu tetap waspada hati-hati Mual Um Caz Mual aman kita fokus dulu aman Rahayu sagung idomati oh ini kamar-kamar gitu ya iya enggak tahu kantor mungkin ya dulunya mungkin rumah yang punya ini Oh mungkin-mungkin juga ya wuhh tokek loh tokek loh ini tapi enggak gitu gede sih kecil lalu ini ini selamat menikmati Assalamualaikum gulon woon lanjut dulu aman 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 aku justru takut sama tokek anu nemplok ya hehehe kecil lalu men sewu rahayu kepalanya gede loh tapi ya tokek ya hehehe oh ini bisa dibuka kalau pintu ini oh iya bintu ini bisa dibuka Assalamualaikum untuk gede banget oke itu masuk mana ini ini ekornya tadi jalan dari sini gede banget masih iya iya masuk sini ada lubang ini ya iya ada lubang gede gipsum nih iya iya masuk di belakangnya gipsum nih iya 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 ruangan ruangan ya atau ke situ dulu coba ya siber dulu atau sini dulu sini dulu ya coba ya sini dulu coba buka wah makasih rahayu Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Selamat Alhamdulillah Ini sih Kulon-Won Ini berdasarkan ya Kelelawar Iya sih ini Biasanya kan kelelawar Bawa makanan ya Mungkin ya Apa Om Joss? Kayak ada suara indesisi Aku tadi denger Aku pikir salah satu dari kalian Rahayu Sagong Tomati Kulon-Won Toilet nih kayaknya Toilet pada dapur mungkin ya Tapi gede banget Ini kan pintu depan tadi itu ya Oh iya Oh iya Ruangan kotak-kotak gini tak ya Oh ya toilet itu sih kak Ini Ini belakangnya ada ruangan Ya kayaknya toilet itu Gak apa apa kita lihat aja Gak apa Pak Permisi Rahayu Oh gede juga loh dia toiletnya Ini Kayak hebat Umum ya Seluruh karyawan Ini cuma gede banget sih Yang bagian sini Oh gak ada Mungkin urinoir kali ya Mungkin mungkin Tapi kayak gak ada pekas Gak ada pekas situnya Tapi pekas pipa atau apa Pipanya ya Biasanya kan ada pipa Keren airnya ya Kalau urinoir Ini bukan toilet Ya kalau toilet Kok ada jendela di situ Iya Ini anu ya Tapi rumah ini lah Ya Iya Ya Rupa Porsi ya Ini mantap teman Kalau gembul dewek di sini ada apa Kalau sosok sih gak ada di dalam sini Adanya yang tadi di Itu malah di depan sini Apa Ya yang di sana tadi mendekat Ya cuma ngeliatin sih Kalau Kayak penonton loh mas Hmm Mereka cuma ngeliatin ke arah kita Enggak tahu Mau ngomong Hmm Tapi gak ngomong sih Dajak komunikasi gak bisa sama sekali Gak Belum bisa Cuma di sini Di mana Rumah ini maksudnya Energinya berat banget sih Berat Aku kerasa Aku kerasa Ini banyak ya Energi-energi negatif yang Itu Itu salah Nyalogin kalau Lanjut dulu Lanjut Ini kalau Furniture atau segala macem udah gak ada temen temennya Ini loh Agak aneh juga sebenernya Di sini ini angin kerasa gede Iya Tapi gak sampai dalam Bener gak Layu Ada 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 Bukan Bukan Oh Kayaknya ruangan lagi Kayak apa ya Oh Kayu-kayu gitu lagi Lihat Mirip Kayak gasebo sih Iya Oh disini masih ada loh Mas Ada Ada bangunan loh Masih 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 Waktu siang tuh kelihatan Sampai bawah Ini Ini gak kayaknya lah Menurut ke Emang Mungkin-mungkin ya Bisa jadi dulu mesnya karyawan mungkin juga bisa juga kalau memang bekas peternakan sapi mungkin itu kayak kandang sapi ini juga mungkin loh ini gak ada lagi sih ini kayaknya ujung tembok timur gak ada lagi kita timbul gak ada lagi oh iya iya ini udah ujung sih udah paling ujung mana tuker dong oh tapi itu rumah loh mas dalamnya ada rumah lagi kayak rumah loh itu itu ada temboknya terus pintu itu tapi tembus pintu yang boleh oh iya tembus itu kalau menurutku kandang sih ini ini kandang ini iya mirip kandang temboknya harus separuh ini kelihatan ini kandang kalau ini kadang sapi kalau menurutku ini lemas jalan aku kuatir lewat sini nanti dulu nanti dulu aja nanti lihat sikonnya ini iya kayak kamar ya kamar mes iya ada itu situ ada sosok assalamualaikum oh kalau ini kayak kamar gamar to ya iya sih cuman kan memang cahaya gak bisa masuk iya gimana kanan kiri tembok semua kayak gini kan ini masang porselennya gak bener ini ini lampu siapa ya kayaknya lampu siapa ya ini om yang ngedreng ini lo klon won assalamualaikum bau ya ha bau gak ada pergi ini dapur ini ini ya ke ruang depan tadi yang sebelah ke depan itu udah gede yang memang kayaknya sekalian dapur hukum kayaknya yang kita dari depan itu kok ada lubang ini dapur ini oh iya sih gede pecah lagi itu kayaknya orang-orang masuk itu kayak dulunya kali ya dulunya mungkin soalnya itu kan apa kayak kacanaku kacanaku ini kayak apa ya meskariawan antara meskari karyawan atau rumah si pemilik mungkin rumah si pemilik yang depannya nih iya apa banyak banyak sosok mulai semakin banyak oke sementara bisa apa enggak enggak tahu energi bagaimana tapi kayaknya sih negatif aduh aduh kaget aku tak mikir suara atap kertek-kertek lanjut dulu oh iya oh iya ujung ya kalau dari bangunannya cuma sama tapi ya lumayan gede sih tapi kalau dari segi kalau dari segi apa ya bangunannya sendiri tembok-temboknya ini sebenarnya masih bagus ya masih layak tinggal koleksi ngerokok atau gimana enggak tahu cari rumput mungkin ya mungkin dikumpul sini mungkin dulunya mungkin disabu kali karyawan karyawan ini aspeknya tumpahin sini mungkin mungkin juga kalau di arah sana ada apa sih sesuanya cuma disini merginya kayak narik gitu narik tuh ke arah gerbang gitu oh di depan juta ini ada semacam petang gitu yang ini sepanjang selanjutnya kita mau nyebrang kayak anak ada energi kalau menurut teman-teman kayak energinya narik kalau suatu tempat atau rumah enggak 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 lagi di jam manusia ya satu alam pastinya ngambil lagi seimburnya enggak karu-karuan selain itu juga pasti energi negatif pasti menempat itu 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 udah apa ya hukum alam kali ya setiap setiap kali disini ya deket itu mas ya deket itu sih gimana sih masih bingung saya soalnya ya tadi aku melihatnya energinya narik ke sana ke arah sana yang enggak enggak tahu ya kita lewat bisa aman atau enggak kita kurang tahu awas awas enggak usah dicoba kita tunggu bentar aja kalau area yang timur sini kebanyakan memang tempat huniannya iya kalau daerah sebelah sana bagian gudang bagian bawah sana lagi ini kayaknya buat tenaknya saya rasa sih kayaknya banyak situ bekas kandang sapi iya belakangnya langsung sungai ini halaman ini teman ini halaman kayak lapangan gitu ini kosong ini kayaknya ini buat apa ya kasih makan tenaknya iya iya bisa jadi dulunya mungkin tunggu 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 pegangan satu sama lain ya ke selesai rahayu rahayu sachong tomat Allahumma sa'idin al-mohammad wala'alisai ini tadi aku buat waktu jalan ke sana gak ngomong apa-apa gak ngomong apa-apa karena aku tadi gak ngeliat gak tau sekarang kok saya jadi ngeliat disini ada makam oh disini ada makam ini ada 4 makam di depan semuanya berjajar ada sosoknya sosok sih gak ada cuma makam ini bukan apa ya bukan orang beribumi kayaknya maksud soalnya dari bentuk makamnya itu berbeda berbeda kalau orang beribumi kan ini kayak ada nisan gedenya iya gak suka atau cuma kalau pun bukan nisan sih mas kayak tembok kotak gitu loh mas Chinese kayak Chinese gitu semacam itu cuma kan tembok kotak panjang disini ada tembok lagi kotak gitu aja gak ada tulisan gak ada apa kayaknya sih makam arahnya membucur kemana dari kamu ke sini dan disini nih gak tau ini apa hubungannya ya jadi semacam portal mas tapi itu ada portal lagi energinya dari sini oke dari 4 makam ini gak ada sosok sama sekali sosok gak sosoknya gak kelihatan ke arah situ gelai ayo kita agak menjauh dari energi ini Assalamualaikum Kulonwon rahayu kalau itu bisa dibuka enak loh enak yang mana ini ini ya sama ini kayak kandang kayak kandang juga ini kan panjang tuh sampai situ ini kalau aku mulai rasa keringinan sama aku mulai rasa keringinan sama aku mulai rasa keringinan sama ayo 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 aku rasa keringinan iya mas ayo saya tunggu tunggu apa masukkan apa mas mana gak tau sih terasanya kayak keringinan ya kesejangan jadi tiba-tiba kering iya kayak kesemutan gitu terus juga mulai gak tau kayak pekal semua dan mulai ada rasa-rasa pusing kayaknya udah gak makin-makin udah gak bagus udah semakin malam udah semakin gak bagus karena mungkin udah lama banget kayak operasional ditinggalin udah lama banget jadi mungkin aura-aura macam-macam bisa masuk entah dari luar atau dari mana pun itu aja sih yang apa ini aku bilang kayaknya makam bukan bangker ya guys aduh enggak ayo kita keluar keluar dulu lagi keluar dulu aja gulon-gulon rahayu semis say년 ayo 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 kakiku kayak anget ya lanjut dulu apa mana ini langsung sini oh iya gimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh turunnya bisa nggak kira-kira tinggi lagi selesai ya enggak kotaan ini enggak 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 bisa nanti yuk turunnya pelan-pelan sebab stok ini gantung murah cerut enggak bisa enggak bisa enggak bisa aku beripitan kalau kita turunnya enggak pas bisa goblak masih kok ini kan masih gantung oh iya iya paham enggak papa enggak papa ayo coba di sik jadi enggak sih aku ah iya maksudnya gantung 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 betul 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 ha sumur tadi situ ya itu energi kode banget ini apa energi sos-sos yang dikini gimana tadi kayak portal kabel masih gini masih ya iya ayo masuk dulu pulau dulu iya